9.000 dikali 100 berarti 900.000 dikali 21 bulan itu berarti 25 hari kerja berarti 22.500.000 22.500.000 23.500.000 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Juragan UMK Usaha modal karep Kalau sudah karep apapun bisa Insyaallah Oke Juragan kali ini kita akan mendatangi salah seorang yang memiliki usaha produksi opak Lokasinya di Dusun Sukosreno, Desa Karangsari, Kecapatan Samuran, Kabupaten Monosobo Kalau dari tempat saya ini sekitar 25 kg Perjalanan santai sekitar 30 menit Namanya Bapak Dewi Cahyono Buat para Juragan yang belum tahu apa itu opak Jadi opak itu adalah makanan ceminan yang bahan bakunya adalah singkong Dan di Kecapatan Samuran ini cukup banyak masyarakat yang memproduksi makanan tersebut Terutama di Dusa Karangsari Jadi kalau yang masih bingung ingin memulai usaha apa Produksi opak ini sangat bagus Karena proses pembuatannya itu mudah sekali Tidak perlu membutuhkan keahlian khusus Dan bahan bakunya juga singkong jadi sangat mudah Seperti apa prosesnya Langsung saja kita ke rumahnya Bapak Dewi Cahyono Ikuti terus Oke Juragan Jadi kita langsung menuju Dusun Sukosreno, Desa Karangsari, Kecapatan Samuran Kalau dari Kota Monosobo, Kecapatan Samuran ini jaraknya sekitar 25 kg Melewati dua kecamatan Yaitu Kecapatan Keletek dan Kecapatan Kalikajar Hari yang cerah dan udara yang sejuk Kabupaten Monosobo ini Selalu membuat perjalanan terasa nikmat Terima kasih telah menonton! 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 Ini kelihatannya panas ini Biasanya kalau panas ini ngilingnya lumayan banyak Karena kalau setelah digiling Biasanya dicetak langsung dijemur Begitu curaga Karena jalannya sempit Kita kesana Jalan kaki saja 150 meter lagi Salahnya sempit Jalan kaki Dia rumahnya Salamualaikum Walaikumsalam Boleh masuk pak Tunggok wak Kita mau tanya-tanya Gimana produksi Modalnya Berapa Terus Pemasarannya bagaimana Keuntungannya Keuntungannya Berapa Nah Modal Modal awal untuk Giling itu Berapa itu pak Alat mesin itu Kalau alat cetak Sekitar 4 juta Dulu Kalau mesin Gilingnya itu Sekitar 4 juta Satu hari Satu hari itu Bisa Berapa kilo Atau berapa Gintang pak saya Sehari Kering Kepaknya Dapat adu 100 kilo Berarti bahannya Sekitar 2 gintang Harga Harga Berapa kilo Kering 9 ribu Kering Kalau bahannya Sekitar 2 ribu 9 ribu 9 ribu Dikali 100 Berarti 900 ribu Dikali 1 bulan Itu Berarti 25 Hari kerja Berarti 22.500.000 22.500.000 22.500.000 Berdua Mantap 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 Itu bisa Menggunakan Semua jenis singkong Pak Cahyo Iya itu Singkong apapun bisa Tergantung yang Masak Untuk Pemasaran Gimana Pak Cahyo Kalau Pemasaran Biasanya Diambil Berdagang Dari Banjar Semarang Ini dapat pesanan Dari Semarang Mau ekspor ke Malaysia Tapi Masih tergantung Cuaca Dan Alat Pembuatan Oh jadi Permintaan Semarang itu Belum bisa Mencukupi Pak Cahyo Iya Kendala Apa Pak Cahyo Cuaca Sama Alat 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 Ini Apa Mesin 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 pencetak Berarti butuh Penambahan Unit mesin Pak Cahyo Iya iya Ya mudah-mudahan Nanti segera Dapat Permodalan Dapat mesin baru lagi Hari ini Hari ini Giling Opak Pak Cahyo Hari ini Yang giling Ini Sekalian mau lihat-lihat Kesana Sekalian Pamitan ini Pak Cahyo Terima kasih Atas waktunya Monggo Pak Cahyo Kita mau lihat Gilingnya Seperti apa Siap Siap Oke Juragan Jadi opak yang diproduksi oleh Bapak Cahyo ini adalah opak koin Mengapa disebut opak koin karena bentuknya bundar menyerupai koin Untuk memproduksi opak koin setidaknya kita harus mempunyai mesin giling dan mesin cetak Peserta mikanya sebagai alas cetak opak Dua mesin tersebut harganya masing-masing sekitar 4 juta rupiah juragan Jadi dua mesin harganya 8 juta Ini dia Pak Cahyo sudah mulai menghidupkan mesin giling Dan ini adalah bahan baku opak yaitu singkong Biasanya Pak Cahyo mau beli singkong yang sudah matang direbus seperti ini Kebetulan di wilayah Karangsari ada yang menjual singkong yang sudah matang direbus Khusus untuk membuat opak Jadi prosesnya bisa lebih cepat Singkong rebus ini kemudian digiling menjadi gedung Untuk menghiling dua kuintal singkong rebus menjadi gedung Membutuhkan waktu sekitar 1 jam Seperti ini prosesnya penghilingan singkong rebus menjadi gedung Setelah singkong rebus digiling menjadi gedung Kemudian dipadatkan dalam wadah dan didiamkan selama satu hari satu malam Supaya terjadi fermentasi Baru kemudian keesokan harinya dicetak menjadi opak Tahap berikutnya adalah proses cetak gedung menjadi opak Jadi geduk yang sudah didiamkan selama satu hari satu malam Kembali digiling untuk dibentuk kepalan Berukuran dua kepala tangan Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses pencetakan Seperti ini prosesnya ya jurakan Mudah kan? Selanjutnya opa yang sudah dicetak kemudian dijemur di tengah hamparan sinar matahari Proses penjemuran membutuhkan waktu sekitar 4 jam di tengah terik matahari yang stabil Untuk menghasilkan opa yang kering dan bagus Setelah opa benar-benar kering Opak kemudian diangkat dan siap untuk dikemas Opak hasil produksi Pak Cahyo ini dikemas dengan plastik masing-masing berukuran 5 kg Selanjutnya opak siap untuk didistribusikan Biasanya pembeli dari bajar negara datang untuk mengambil opa di desa Karangsari Oh iya jurakan opak koin Pak Cahyo ini bisa dibesan melalui nomor yang sudah ditulis di kolom deskripsi Langsung dengan Pak Dwi Cahyono ya jurakan Jadi seperti itu ya proses produksi opa koin Cukup mudah kan? Buat jurakan yang ingin memulai usaha sendiri Produksi opa ini bisa menjadi alternatif loh Cukup sekian ya videonya Semoga video ini bermanfaat Maju terus UMK dan UMKM Indonesia Sukses juga untuk jurakan UMK Usaha model karep Kalau sudah karep Apapun bisa Insya Allah Hahaha Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bantu subscribe dan share channel jurakan UMK Kalau sudah pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar Sampai ketemu di video channel jurakan UMK berikutnya ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax